Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talen Kali ini saya ingin membagikan khususnya bagi pemula Bagaimana cara membongkar mesin supra-fit Untuk dibongkar habis Jadi disini supaya sambil mengetahui nama-nama 4 komponen Karena disini saya sudah ada motor supra-fit Yang kendalanya Asgir depannya lost Jadi disaat masuk gigi motor tidak bisa jalan Karena asgir depannya lost Oke Oke sahabat YouTube Jadi disini motor ini kendalanya Saat dimasukkan gigi Dia tidak bisa jalan Asnya saja yang berputar Karena disini asgirnya ini sudah haus Jadi disini saya ingin membagikan cara membongkar Apabila suka video ini Ikuti terus video ini dari awal hingga akhir Semoga video ini dapat membantu sahabat-sahabat Khususnya bagi pemula Oke sahabat YouTube Langsung kita Bersama kita buka olinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sahabat YouTube Jadi disini motor ini asgirnya sudah haus Sudah tidak ada lagi kerikinya Jadi kita akan bongkar motor ini Untuk mengganti asgir depannya ini Oke Langsung kita buka Satu persatu Lalu kita cabut kabel staternya Jadi kita turunkan Mesinnya bulat-bulat Selamat menikmati Selamat menikmati Menggunakan tracker Apabila sahabat-sahabat YouTube Tidak punya tracker untuk melepas magnet Biasanya ada cara lain Dengan cara dicongkel dari sebelah sini Lalu dipukul di bagian Cuman efeknya itu sangat beresiko Baut magnet ini bisa ngembang Jadi nanti akan susah saat memasang Murnya Jadi lebih hamannya Kita menggunakan tracker Jadi kalau buka Menggunakan tracker Sangat mudah Dan simple Ini namanya gigi stater Ini gigi stater besar Ini gigi stater kecil Sebelum kita melepas gigi stater keluar Kita lepas dulu Sepi magnetnya Apabila tidak dilepas dulu Sepi magnet Takutnya nanti merusak dari sil Gigi stater yang besar Pastikan sepinya Jangan sampai hilang Supaya aman Diletak di magnet Lalu kita buka Sebenarnya buka ini Lebih bagus pakai tang sepi Tapi apabila tidak ada tang sepi Cukup dengan Cokel seperti ini Lalu kita tarik seperti ini Ini namanya roll Rantai timing Untuk gigi stater Ini yang besarnya Ini yang kecil Mesinnya cukup Sangat kosong sekali Dan yang ini Baut tutup rantai timingnya ini Ini buat panjang Baut ini untuk memegang Tutup rantai timing Seperti ini Nah kita lepas rantai timingnya Cara lepasnya Kita congkel seperti ini Oke Ini gear rantai timing Dan disini juga ada perbedaan Dengan supra-X Apabila jenis supra-X Gear rantai timing Yang besarnya ini Bagian di dexel Ini jumlahnya 32T Gigi-giginya ini Jumlahnya 32T Tapi kalau untuk jenis supra-X Jumlah giginya ini Jumlahnya 28T Jadi yang membedakan antara Supra-X Jadi yang membedakan antara supra-X Supra-X Utama di gear rantai timing ini Jumlahnya yang besar Ini 32T Yang dibawahnya disini Jumlahnya itu 16T Nah lalu rantai timingnya ini Atau rantai ketengnya ini Kalau jenis supra-X Dia panjangnya 88 Tapi kalau yang jenis supra-X Dia panjangnya 84 Oke langsung Kita buka Baut Yang memegang ke dexel Terima kasih telah menonton Yang menonton Terima kasih telah menonton Jumlah kita buka Kita tinggal congkel Seperti ini Untuk melepas Slinder head Lalu kita buka Ini baut Namanya baut Roll timing Ini baut ini khusus Jadi disini ada khusus ringnya Juga khusus Biasanya kalau aslinya Ini ringnya tembaga Cuman ini sudah diganti Ini namanya roll timingnya Ini roll timing ini Sudah tidak layak Untuk dipakai lagi Ini biasanya harus ganti Karena sudah aus Lalu kita buka bloknya Biasanya kalau kita lepas Keras seperti ini Disini bos-bosanya yang mengganjak Apabila melepas Ini keras Menggetoknya Usahakan jangan kena Di bagian yang Nyempel dengan Packing Nanti akan menyebabkan Seperti-seperan Seperti-seperan Biasanya sambil kita goyang-goyang Pedal as operan giginya Seperti ini Jadi seperti ini Apabila keras Pedal as operan giginya Sambil digoyang-goyang Lalu disini Otomatis Operan giginya Dan disini Ini namanya Tutup filter oli Terima kasih Karena disini Yang lama Bekas bukanya Pake pahat Jadi ini Pautnya Sudah mulai Duel-duel 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 Duel 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 jadi untuk jenis supra supra-e atau supra fit dia kalau membuka secara ini pos kopling posisinya disini dan ini untuk penampung oli supaya saat mesin mati pun disini masih ada genangan oli hai hai selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk masang ring as koplingnya ini disini ada ring pengunci dia memiliki 3 kaki usahakan yang ini tidak terbalik saat masang karena efeknya kalau terbalik saat masang kadang motor gigi tidak mau dimasukkan ini perengkolnya saringan oli ini kita buka lagi penutup gear rantai timing yang kecilnya kita jongkel dari sebelah sini selamat menikmati seperti ini selamat menikmati nah ini baut ini fungsinya untuk menetralkan otomatis telan rantai timingnya jadi kalau seperti ini dia nekan tidak bisa turun lagi jadi menetralkannya kita buka kita tekan seperti ini jadi ini bisa untuk longgar untuk melepas rantai timingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aslinya untuk sweet neutral top giginya jadi di dalam sini jadi di dalam sini ini ada baut kadang kalau tidak dibuka kadang saat melepas gigi susun susah di dalam sini nah disini sweet neutral selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati niek lalu kita bersihkan jadi tadi membagikan bagaimana cara membongkar mesin supra atau supravit biasanya sama supra, supravit, Honda Grand, Levenda itu biasanya sama jadi disini setelah kita pungkat semua lalu kita akan bersihkan dulu terima kasih telah nonton video ini semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang suka dengan video ini tolong bantu like and subscribe oke